Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi peran tokoh-tokoh adat yang telah berkomitmen membesarkan lembaga adat Melayu Jambi sehingga semakin maju dan berkembang. Hal tersebut disampaikan Al-Haris pada puncak hari adat Melayu Jambi tahun 2024. Lembaga adat Melayu Lam Jambi memperingati hari adat Melayu Jambi yang ke-50. Artinya kiprah Lam Jambi dalam menerapkan adat istiadat peninggalan Nenek Boy yang terdahulu di provinsi Jambi sudah setengah abad. Saat puncak hari adat Melayu Jambi tahun 2024 yang digelar pada Minggu 7 Juli di abadi konvensi senter kota Jambi itu, Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi peran tokoh-tokoh adat yang telah berkomitmen membesarkan lembaga adat Melayu Jambi sehingga semakin maju dan berkembang. Al-Haris menjelaskan dalam adat Melayu, agama Islam menjadi panutan dan boleh dikatakan hampir tidak ada dari masyarakat Melayu yang tidak menganut agama Islam. Sehingga adat dan agama Islam merupakan jalinan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang dititik beratkan pada agama. Di mana adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah, syara mengatoh adat memakai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Melayu, adat tidak boleh bertentangan dengan agama. Ia juga berterima kasih kepada Forkopimda selaku pembina lembaga adat Melayu Jambi dan juga kepada bupati wali kota yang menjadi pembina di daerahnya masing-masing. Kita memperingati hari adat ya, dan hari adat ini kan jatuh pada satu muhara tahun baru Islam. Di mana menggabungkan antara adat bersendik syara bersendik kita membawa, maka di satu muhara ini digabung. Lalu juga hari ini kita peringati lembaga adat Melayu Jambi ini sudah berdiri 50 tahun setengah abad. Kita peringati, mengharapkan bahwa ini menjadi semangat untuk semua motivasi untuk pemerintahan daerah, juga ilam dari tingkat bawah, dari desa sampai ke kompisi, bahwa kita peganglah adat negeri kita ini. Banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan, apalagi kalau bisa saraknya luar biasa, adatnya luar biasa. Nah, gabungan keduanya lah muncul, adat yang persendik syara bersendik kita membawa. Nah, inilah yang kita ingin pakai dalam daerah Jambi. Sementara Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Agus, menjelaskan, tugas lam Jambi ini yaitu memelihara adat istiadat, bekas pakai nenek moyang yang harus dilestarikan hingga saat ini. Kami merasa bangga dan bahagia dengan kegiatan lembaga Adat Melayu Jambi, sebagian lama, sebagian rasa akan keberanian. Teruslah, tahun ini kami juga masih melakukan memberikan penilaian apa yang sehat dan menjelaskan pada kota atau sejati. Tadi sudah sampaikan oleh Manitia, sudah turun ke lapangan ke Desa Desa, ke Ketua Kabupaten-Kopaten Kota, menilai. Terima kasih telah menonton!